Assalamualaikum mas bro ya kembali lagi kita di Fajar Delhi dan kali ini kita akan bahas trading kita hari ini dan rekomendasi tanggal 1 ya berarti kan tanggal 28nya nggak libur tuh tanggal 1 ya hari Selasa oke long weekend wah 3 hari nggak ke bursa ya mas bro jadi istilahnya udahlah jangan usah lihat bursa dulu biar nggak pusing ya kita istilahnya istirahat dulu main-main nama keluarga atau minimal jalan-jalan kecil lah yang murah-murah kalau misalnya kelos gitu ya yang penting kita refreshing guys biar enggak stres itu karena apa namanya kita tuh punya kehidupan nyata itu enggak hanya di trading gajah di tradingnya kehidupan nyata kita itu ada tetangga ada keluarga ada temannya kunjungilah mereka santai ngobrol gitu di luar saham kalau ngobrol sama orang lain itu kalau sebisa mungkin sih di luar saham guys nah jangan sampai kita kita udah pusing ngomong saham eh mikir saham di sini eh kita ketemu temen dan dia omongin saham lagi pusinglah nanti mas bro jadi kelihatannya cepet banget gitu loh bergulirnya waktu tiba-tiba kita tua gitu aja jadi nikmatilah ya guys main dulu amat keluarga dan temannya oke di sini asing naik eh kok asing hari ini asing masuk banyak ya IHSG naik kenceng dan asing masuk banyak sekarang masuk 1 triliun nah kemarin itu yang kemarin hari kemis itu kan waktu perang pertama kali itu lokal jualan ya lokal cutloss abis tapi asing masih masuk nah sekarang asing masih masuk lokal masuk juga karena lihat oh asing masih beli kok lokal bandar masuk juga istilahnya kombinasi asing dan lokal masuk ya IHSG tinggi kan seperti itu nah hari ini asing masuk 1 triliun guys banyak banget nah masuknya ya ini mas bro ya ini top bayernya nih top netfile nya pertanyaan mas berlari sini netfile nya yang paling gede adalah CS CS masuk 1,4 triliun DP masuk 500 triliun ya terus ada KZ ZP ini mungkin nih asing-asingnya nih nah ini masuknya banyak banget guys pada nge-buy IHSG ya kita lihat di sini rata-rata yang di-buy paling gede hari ini adalah Arto guys nah ini Arto top net buy ya top netfile nih lihat 300 miliar Arto CDP masuk si CS juga ya CS juga beli Arto di sini malah di sini 2 triliun guys Arto CS beli Arto itu 2 triliun nggak tahu ya ya kenapa apa-apa yang terjadi dari Arto tadi ya Arto itu dia gini loh apa namanya kalau dilihat dari chartnya itu ngegas di akhir gitu lah ngegas di akhirnya kita lihat di sini gimana sih kalau ngelihat kalau di sini ada deh kita lihatin dulu ya di sini ada di statistik eh di teknikal eh Oh nggak kelihatan kan guys pokoknya tadi eh di Arto kalau diipat nggak bisa ya di atau itu pas di akhir sesi ngegasnya masih bisa lihat di RTI deh nah itu ya dibeli nih diborongnya atau nggak tahu ada apa di Arto ini kok bisa seperti ini mungkin befinnya gimana Hai bovin juga ngegas guys ngegas naik ya bovin sama ya karena atau membofintu bosnya sama Oke ya mungkin itu Mas Bro apa namanya ngobrol di singkat kita kita akan lihat trading kita hari ini Oke Mas Bro sebelum kita lanjut ke videonya saya kasih pengumuman dulu bahwa grup STS sekarang lagi buka nih grup STS rekomendasi dan diskusi sesi 8 guys Wow udah 8 sesi guys luar biasa ya antusiasnya Nah bagi teman-teman yang pengen dapat rekomendasi saham harian ya scalping terus ada menu BSJP ya beli sore jual pagi terus ada menu swing mas bro swing Sugiono di Samsung blue chip Mas Bro bisa gabung ke STS rekomendasi 8 itu aktif dari tanggal 4 Maret sampai dengan 4 ya sampai dengan 4 April 1 bulan guys nah segera kontak saya di deskripsi bagi yang mau ikut dan kalau minta masih bingung maksud bisa lihat videonya di atas saya udah buat ya itu saya bahas tentang STS rekom 8 ya Nah oke ya langsung kontak aja jangan sampai ketinggalan karena kalau aku udah jalan kita udah tutup nggak bisa masuk dan kita lanjut ke videonya guys ah di part 1 ada antam antam kita cuan guys antam aneka tambang disini kita cuan Mas Bro lumayan ya cuannya sampai ke harga 2270 nah walaupun closingnya doji tapi ya kita udah sempet jualan tadi untuk si antam ya terus medku ya medku ini yang cut loss ya Nah kalau bagi teman-teman yang masih hold medku si no problem ya di sini apa namanya volumenya kecil kemungkinan kan ada masih ada perang juga nah ini kemungkinan digocek aja untuk hari ini biar teman-teman ada keluar kemungkinan masih ada masih akan naik lagi untuk medku tapi kalau saya tadi udah saya jual dulu jual rugi dulu ya karena takut apa namanya dana scalpingnya nanti enggak enggak muter guys nah mdka cuan ya mdka juga cuan kita lihat mdka mdka disini cuan ya sempet ke 3900 guys tapi kalau mau ngehold sih harusnya targetnya ke 4000 ya mdka masih oke oke terus cuan-cuan tipis selanjutnya itu baut ya baut cuan banyak ya Nah baut ini kan sistemnya beli di bawah ya Mas udah disini baut kita beli di bawah kan udah saya ngomong di video yang lalu baut kita beli di ARB sempet kenyentuh 155 guys ini cuan sekitar 7% lebih untuk baut ya 27% tadi baut kita sempet jual di 155 kalau Mas puter gabung di STS 7 pasti saya udah nge-share tadi saya sempet sell baut di 155 ngambil di ARB di 144 bener kan ya Nah ada sedo ya Nah kalau udah seperti ini Mas Brini kan baut ini dua kali nih dua kali ARB ARB tanpa celah ini ARB nutup ini ARB kebuka turun lagi ARB nah kamu kan kalau udah seperti ini udah mulai diakumulasi guys nah besok mulai besok ya harusnya sih baut ini mulai bentuk sedo-sedo atas nah Mas Bro bisa mulai nyicil baut nih ya buat misalnya yang nyangkut averaging down udah mulai oke lah besok harusnya ini segera mantul untuk baut ya oke terus selanjutnya apa nih baut cuan terus Astra ya Astra Astra International cuan ya Mas Bro di sini volumenya juga nambah sih Astra ya lumayan yang sampai ke harga 5800 dan volumenya nambah sih kemungkinan akan naik lagi target ke 5875 untuk Astra Oke terus apalagi nih Cepin ya Carun Pokpan nih Cepin masih hold sih kalau mau tadi cuan cuma cuma satu persen nah disini Mas Bro ternyata cuan gede ya untuk Cepin ya saya nggak ngeliatin tadi loh waduh sempet ke harga 5975 oke lah ya Cepin ya tadi ya beneran naik ya tapi kapan ya naiknya saya nggak sempet jualan loh ya anggaplah cuan ya tapi kalau saya sih belum sempet jualan Mas Bro sempet cuan ini sempet ke harga 5975 lho saya nggak saya nggak nyangka lho saya pasang di 6000 enggak kena ya setelah pola yang lagi temen-temen yang tadi cuan tipis harusnya dapet ya si eh Cepin nih tadi Oke terus selanjutnya adalah rekom buat besok rekom buat hari tanggal 1 ya Wah Maret sudah Maret aja ini bentar lagi puasa bentar lagi lebaran Wah nggak nyangka cepat sekali dunia ini bergulir guys banyakan amal ya Mas Bro Oke kita lanjut SCMA nih yang pertama Mas Bro ya yang pertama adalah SMA nah ini SCTV guys nah ini udah dibawah tembanget ya istilahnya SMA dibawah banget loh SMA ini pernah nyentuh ke hairnya di tertingginya di harga 830 nah sekarang cuman 200 guys istilahnya kalau sekarang udah murah lah SMA asal masih dian garis sama ema 20 masih oke lah buat beli gitu ya kita dari sini SMA tebel ya SMA bitnya tebal di sini overnya 260 nya kecil besok open game maybe kita lihat di sini SMA dari fundamental sih oke Q3 nya EQ terakhirnya harusnya bagus ya televisi lagi oke nih kayaknya nih terus bagus untuk ke apanya PBV nya kalau kita lihat dari historisnya dia ya sekarang tuh murah ya historisnya pernah dijual 10 kali bahkan lima kali ya oke rohnya ini yang sebenarnya paling bagus dari SMA SMA ini kayaknya punya roh yang paling bagus kita bandingin ama SCTV MNC ya MNCN kita lihat MNC cuman 10% terima kasih terus apa sih netv ya netv gila ya netv kok buat ban perbandingan enggak ya pokoknya SMA ini punya stasiun televisi yang punya rohnya tergede SMA jadi yang paling untungnya paling besar mungkin biaya iklannya paling besar ya di SMA jadi untungnya paling gede rohnya gede banget bagus banget nih banget pantesan dia dijual itu tinggi ya BBV nya karena rohnya itu tinggi oke fundamental nggak ada masalah kita lihat brokernya ya nah brokernya gimana nih menarik nggak gitu kan SCMA SCTV itu sia sinetron apa guys asing nah Dek nih guys nah ini udah mulai akumulasi asing nah Dek ini biasanya kan ngehold ya nah ini buat bisa buat swing kalau Dek udah mulai masuk nah Mas Bro bisa nih buat swing karena biasanya kalau model kayak Dek ini dia enggak kayak BK ya enggak kayak BK enggak kayak Aka gitu kalau beli itu ngehold enggak kayak BK kalau BK beli besok tep cuan tipis dijual kalau BK gitu kalau Dek enggak yang saya lihat di sini ini udah mulai buat swing Oke kita lihat AVG nya 258 Mas Pula di sini top buyer bar asingnya di harga plus 200.000 lot ya kalau di sini dia nggak mungkin bisa ngeguyur besok kemungkinan mau dikasih lagi nah ini yang asik guys di sini ya huu SMA juga saham dari kompas 100 yang diminati asing kok nah target yang pertama tentu aja di 270 guys 3 SMA 20 ini ya targetnya besok ke tanggal 21 itu kalau TP paling singkat TP paling rendah besok di 270 kalau mau ngehold ya buat swing maybe ke-300 lagi 300 untuk saham ECM Oke selanjutnya adalah asatware ya Nah ases ini saya masukin rekomendasi swing nah rekomendasi swing buat lebaran guys nanti saya akan buat video khususnya ases nanti nah buat lebaran nih enak nih asik nih ya swing ases kenapa kalau saya masukin swing lihat aja di sini mas bro ini ilmu Sugiono di ases Mas Pula di sini nah kita lihat pakai garis-garis kayak gini ya Nah saat dia nyentuh sejarak ini dari ma20 dia ribon ribon ini juga ribon di sini ribon lagi di sini ribon lagi di sini ribon 1234 5 kali 6 kali ribon 7 kali 8 kali di sini mas bro nah Mas harus lihat di sini ini juga garis ini dari ma20 ribon di sini dalam ya ribon 1234 567 8 9 10 kali guys 10 kali sejak dia jarak segini dari ma20 itu pasti ribon masa ia udah 10 kali kayak gitu yang ke-11 enggak Oke nah ini bisa jadi swing ya kalau ases ini mungkin bisa agak panjang ya swingnya kalau misalnya buat apa namanya buat nyampe lebaran lah karena ini kan esatware ya perkakas ya yaitu mall perkakas esatware nah ini apa namanya kalau lebaran biasanya rame kes lebaran bisa nah kita lihat di sini dulu deh kemarin tahun kemarin tahun 2021 lebarannya bulan apa April April Mei Juni disini ya Mei ya Mei ini Mas berlihat ngegas ya Nah apa sih lebaran kemarin itu Mas lihat aja deh kayaknya pas lebaran harusnya naik untuk si eh kalau yang lebaran sekarang Allah pilih sendiri aja saya nggak ada kalender sih nah ini harusnya sih udah mulai mau ribon yang mungkin mau digocek dulu naik turun-naik turun setwee dulu nanti Oh tapi udah overallnya naik harusnya seperti itu Nah kita lihat dari sini dari brokernya disini asing masih Deknya jualan masih ya mau dia pindah ke SMA nih Deknya jualan ases pindah ke SMA kita lihat yang top bayarnya disini CC SQ AK ya nah disini top bayarnya di 1075 nah di atas mas bro di atas ya terus untuk sq-nya di 1079 di atas 107 107 ya masih di atas sedikit masih okelah untuk si ases ini Hai fundamentalnya bagus sih Nah tak lihat ini ya S1 siapa sih nggak kenal S1 gitu nah sekarang pbv-nya tiga kali terus dia pernah dijual 5 atau 6 kali istilahnya pbv-nya murah dibanding historisnya dia terus untuk profitnya juga oke ada profitnya harusnya semakin bagus untuk profitnya nanti di Q4 nya terus untuk rowenya juga lumayan ya walaupun turun rowenya ini turunnya untuk rowe dari ases ini turun ya mungkin ya karena pandemi kayak pandemi jadi orang belum terlalu banyak belanja di ases Oke terus untuk equity nya naik yang penting nice no problem mas bro untuk fundamental no problem cuman yang dia ada sedikit penurunan kinerja aja tapi kalau dilihat dari harga sahamnya udah turun segitu dalamnya harusnya segera riponnya bahkan ini udah mendekati harga-harga ini loh harga market crash mas loh lihat ya di sini ya tuh ya nasa poin saya nanti buatin video khusus aja buat ases nanti mas berlihat ya Oke terus selanjutnya adalah jasnita ya Oke kita lihat jasnita tak liatin set Wow mantep ya jasnita sebu enak banget jasnita ini suka bikin cuan harian buat kita ya buat suha kita disini jasnita ya karena sering bentuk sedo atas dan sini jasnita juga apa namanya mau arekishu ngorekishu di harga 150 garis warna hitam kita lihat jasnita wajib ada nih jasnita hariannya masih wajib punya kalau jasnita sampai rek isu nya selesai kita wajib mainnya jasnita hariannya Nah di sini ya profitnya masih gini minus terus pbv-nya masih okelah ya pernah dijual 15 kali dia tapi sekarang dua kali ya gorengan parah sebenarnya jasnita ini masih harus berhati-hati-hati Broker Sameri dari jasnya mas bro nah sini jas ini kita lihat ada yang sangkut dari awal bulan adalah XC 187 XC mengerawan sangkutnya nah kita lihat hari ini aja hari ada YP di 170 guys YP nya di atas itu ada AO di 168 harga close jadi masih aman ya untuk si apa namanya jasnita YP masih ada satu miliar ya kita lihat di sini dari awal bulan YP 1,2 M berarti YP di sini adanya nih Nah di sini di tanggal 20 dan mulai tanggal 23 YP di 170 masih aman bagi teman besok mau ambil-ambil di 169 ntp nya di atas di sekitar 175 lah untuk tp dari jasnita ini karena masih di bawah YP masih oke oke terus selanjutnya adalah SAMF Iya bener untuk SMF Saraswati Saraswati apa namanya saya lupanya Saraswati Saraswati anugrah makmur lupa Oke di sini ya pbv-nya tiga kali terus profitnya naik ya untuk SMF terus untuk rowenya nih yang bagus naik rowenya jadi 12% jadi fundamental dari SMF oke lagi oke tapi di sini agak kurang liquid mas harus berharus berhati-hati kita lihat dari brokernya tak lihatin yang today aja ya di sini ada CC XC SQ main 100 slot lah oke lah untuk ini dia punya AVG nya 571 CC 571 harga close lah masih oke kita lihat dari teknikalnya ya gorengan main dikit aja buat iseng-iseng mas bro kenapa masuk sinyal ya karena mana mantul lihat ya oke Mas Bu perhatikan garis warna hijau di sini nah kan ada pantulan lagi di sini ya di sini mantul ya sama agar diantara ini mantul ini juga nyentuh ke harga ini lagi mantulnya kenceng kalau SMF ini mas bro sekali dia mantul kenceng naiknya gitu ya jadi harga 560 sampai ke 1400 guys dalam waktu berapa satu bulan luar biasa ya cepet banget nah ini juga udah turun dalam juga ini juga kelihatan udah mantul dan ini sekali mantul kenceng nah targetnya ya kalau misalnya mas bro ini kan banyak gocekan di sini kayaknya dia emang naik tapi banyak gocekan jadi kalau Mas Bro itu Wow untuk itu gede ya dari satu bulan dari harga 500 sampai ke 1400 gitu tapi lu lihat aja di sini kempes naik kempes nih ya kalau Mas Bro dari sini ya dari bawah sini sampai ke atas ini yaitu drama banget guys sebenarnya kelihatan sih memang naik tapi drama banget ya di sini lepas di sini udah pada TP saat kita di gocek kayak gini udah KTP ambil ke gocek KTP jadi agak sulit juga ngehold saham seperti ini sampai ke puncak kalau enggak bener-bener pendekar orang yang masa bodoh-bodoh amat gitu ya sulit Mas Bro sebenarnya kita apa namanya mau nyari cuan yang persenanya gede di bursa itu kalau enggak bener-bener orang yang bodoh amat gitu karena kalau kita udah tadinya udah coba plus 10% ya terus tiba-tiba tiba-tiba hari ini air ping jadi cuman mau air begitu cuman jadi plusnya jadi cuman 4-5 persen pasti di TPS Bro seperti itu masalahnya padahal besoknya lagi naik lagi loh nah gitu ya agak sulit juga sih seperti itu Nah kita lihat di sini SMF udah mulai naik targetnya kita lihat di sini nah targetnya ini ya sekitar ke 600 lah jadi 600-650 lah mungkin tp di sekitar itu ya Nah kita lihat di sini 600 ya di yang kemarin disini di 635 ya tp-nya di sekitar 600-635 lah untuk SMF semoga bisa cuan Mas Bro ya kalau mengehold ya target targetnya mungkin ke seribu ya semoga bisa ke situ ya sekali digoreng dia naik tinggi soalnya untuk SMF Oke kita lanjut part 2 guys listed part 1 curso 005 006 006 006 006 006